Sementara itu kendati ada potensi Pilkada Ngawi 2024 hanya diikuti satu pasangan calon, Polres Ngawi tetap melakukan gelah di lapangan sistem pengamanan kota dengan simulasi penanganan kerusuhan. Kerusuhan ini merupakan simulasi atas keudakpuasan masa terhadap hasil Pilkada Ngawi 2024. Mereka menuntut pemilihan ulang dengan alasan terjadi kecurangan. Masa membakar ban dan melempar kardus maupun botol ke arah aparat. Aksi anarkistis itu membuat tim pengendali masa atau dalmas turun tangan. Gas air mata dan water cannon sampai digunakan untuk membuarkan masa yang melamuk itu. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumroh Haji Rahmanto mengatakan, Pilkada Ngawi perlu diamankan kendaki potensinya hanya diikuti satu pasangan calon. Pihaknya mengantisipasi kerusuhan mulai dari tahapan penghitungan suara hingga penetapan hasil. Kita akan berpasukan ke siapan laksanakan operasi montapraja. Kemudian juga kita laksanakan skenario sispang kota. Insya Allah dengan adanya kegiatan hari ini. Ini menyatakan bahwa Polres Ngawi dan seluruh stakeholder terkait, baik dari TNI, pemerintah daerah maupun instansi lainnya siap mengamankan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Ngawi. Demi memastikan pesta demokrasi berlangsung kondusif, Polres Ngawi memulai pengamanan 19 Agustus nanti hingga selesainya tahapan Pilkada. Terima kasih telah menonton!